Bapak ibu sekalian, di sebelah kanan saya ini ada tanaman padi, usia tanaman kurang lebih 17 hari setelah tanam. Nah, sementara yang di sebelah kiri juga sama, ya sama-sama 17 hari setelah tanam. Apa yang menjadi perbedaan antara tanaman padi yang di sebelah kiri ini sama tanaman padi yang di sebelah kanan? Perbedaannya adalah, ini perlakuan yang kita buat adalah menggunakan punisida jiplu. Sementara tanaman yang di sebelah kiri ini, ia tanpa menggunakan jiplu. Kita bisa melihat dari sisi fisiologi tanamannya, di mana figur tanaman ini lebih hijau. Kemudian, dari sisi anakan juga lebih banyak. Sementara yang di sebelah kiri ini, itu tanpa kelakuan jiplu. Bapak ibu sekalian, untuk pertumbuhan di fase pregetatik bisa lebih optimal, maka kita bisa menggunakan punisida jiplu. Kenapa? Karena jiplu selain bekerja sebagai punisida, dia juga bekerja sebagai hormon pertumbuhan. Demikian bapak ibu sekalian, salam jiplu dari BK4 Oku Timur. Terima kasih.